Jumlah kasus positif COVID-19 yang dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta masih tinggi. Tingkat keterisian tempat tidur pasien di Wisma Atlet hingga pagi tadi mencapai 90,22 persen. Sebanyak 6.604 orang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran. Sementara pada Rabu kemarin, sebanyak 196 pasien sembuh dan sudah pulang dari Wisma Atlet. Setiap harinya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kedatangan ratusan pasien baru positif COVID-19 yang dirujuk dari puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Saat ini ruang rawat inap di Wisma Atlet hampir penuh. Sisa tempat tidur untuk perawatan hanya 723 atau 9,78 persen. Semua tower yakni tower 4, 5, 6, dan 7 digunakan untuk merawat pasien gejala ringan hingga sedang. Pasien tanpa gejala akan langsung dirujuk ke Rusun Nagrak untuk mengurangi kepadatan di Wisma Atlet. Pukul 06.00 pagi tadi memang dilaporkan kondisi kita penuh, hampir penuh. Artinya sudah terisi 90,22 persen. Ini warning sudah, ini benar-benar menjadi peringatan kita bersama. Jadi tinggal sisa bed 9,78 persen atau sisa bednya 723. Jadi semarin masuk pasien dalam waktu 24 jam sehari ada 705. Jadi kalau memang nanti hari ini 700 lagi penuh. Jadi ada yang benar-benar yang memerlukan perawatan yang dikirimkan ke sini. Tentunya yang gejala dan komorbid. Yang OTG sudah tidak lagi. Sudah semua harus nanti ke Nagrak. Selain di Wisma Atlet, saudara, ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit Cengkareng juga penuh. Sementara rumah sakit UI, RSUD Depok, dan RS Bunda Margonda akan menambah jumlah ranjang dan kamar. Melonjaknya kasus COVID-19 di DKI Jakarta membuat ketersediaan tempat tidur dan ruangan khusus menjadi penuh serta tidak bisa menampung pasien COVID-19. RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, antrian pasien COVID-19 yang menunggu di kamar khusus terlihat penuhi selasar di ruang IGD. Dari kemarin pengen dapet kamar aja, katanya nggak bisa, nggak bisa, ya nggak tahu ya. Belum ada kamarnya. Jadi ibu tuh digeletakin di jalanan gitu. Jadi ibu sih langsung ditanganin. Cuman ya satu itu nggak ada kamarnya. Sementara di Depok, Jawa Barat, pasien COVID-19 kembali meningkat. Saat gas COVID-19 menyebut keterisian ICU di sejumlah rumah sakit perucukan telah mencapai 100 persen. Ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi kini tersisa 12 persen. Menurut rencana, RSUI akan menambah 17 ranjang ICU dan 51 tempat tidur isolasi. RSUD Kota Depok akan menambah 50 ranjang ruang isolasi. Dan rumah sakit Bunda Markonda akan menambah 30 ranjang. Saat ini, sesuai arahan Bapak Wali Kota Depok, kami melakukan rapat, jadi pilihan oleh Bapak Wali langsung kemarin untuk penambahan board ataupun penambahan ruang ICU demikian pula untuk ruang isolasi. Dan dalam waktu dekat, untuk penambahan ICU akan ditambah lebih kurang 17 ICU, ruang ICU di rumah sakit Umbres Indonesia. Jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kota Semarang, Jawa Tengah mengalami peningkatan, membuat ketersediaan ruang isolasi dan lokasi karantina yang disediakan pemerintah daerah hampir penuh. Untuk mengantisipasi pelayanan kesehatan, Pemkot Semarang mempersiapkan rumah sakit darurat di Jalan Kedung Munduraya, Semarang. Ada 106 tempat tidur dengan 12 ruangan ICU. Pihak pengelola rumah sakit darurat juga mencari oksigen dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19. Hingga Rabu sore, ada 30 pasien dengan gejala ringan dan sedang, sedangkan pasien dengan gejala berat berjumlah 9 orang yang saat ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Darurat Kota Semarang. Tim Liputan Kompas TV